Kita ke informasi pertama, pemirsa Basar Nasniah Sumatera Utara memberangkatkan satu tim penyelamat dan kru pesawat Susie Air untuk melakukan pencarian dan pertolongan melalui udara terhadap WNI dan sejumlah WNA asal Australia yang hilang kontak di Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh, Singkil. Tujuh penumpang speedboat tersebut diduga hilang di perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak. Pada pukul 5 sore, pesawat Susie Air mendarat di Bandara Udara Binaka, Gunung Sitoli dengan hasil korban masih belum ditemukan. Kepala Basar Nasniah, Oktavianto, juga menyampaikan dalam keterangan tertulisnya bahwa pencarian hari ini difokuskan di titik LKP, baik melalui udara maupun lewat calur laut. Selain Susie Air, Basar Nasniah juga turut mengerahkan KN Sarnakula, RIB 04 Kansar Nias, Speedboat Satgas Sar Pulau Banyak, dan peralatan Sar di air. Diketahui rombongan wisatawan asing dan warga Indonesia dilaporkan hilang kontak di perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh, Singkil, Aceh, pada Senin kemarin. Mereka sebelumnya berangkat dari Kabupaten Nias Utara menuju Pinang Resort Singkil untuk berlibur.